Masalah sama itu sama majikan, aku kan mau finish kontrak tuh ceritanya tinggal 3 bulan Terus? Terus itu paspor aku itu kan, pada waktu aku awal ke tempatnya majikan, itu kan emang dibawa sama dia tuh Terus? Aku minta itu, aku minta buat itu ngurusin apa? Ngurusin aku yang kebergerak gitu kan Terus, tapi aku bilangnya kayak gitu pengajikan, sedangkan akunya itu bukan buat ngurusin itu Bukan buat ngurusin dong, tapi ke tempatnya kuku-kuku mas untuk cari ngajikan lain, kayak gitu Terus? Terus habis itu aku pulang dari ke tempatnya kuku, senengnya itu ya, senengnya itu tuh aku kan ya masih kerja ya, masih kerja bete Terus, terjadilah itu paspor aku minta sama mereka Tapi akunya keken gak mau, soalnya aku kan mau itu mau apa ya, makai tim barang lah, buat intinya buat ngurusin sama sini lah ya Tapi mereka tetep keken, akhirnya lah, pertuk tangan terjadi antara aku sama majikan aku cewek Terus mungkin dianya gak terima atau gimana kan aku gak tau ya Sebelum terjadi itu juga mereka tuh nanyain aku, aku mau nambah kontrak atau enggak, kayak gitu Tapi aku bilangnya gak mau, kayak gitu mis Jadi mereka mungkin sakit hati atau gak terima terus akhirnya aku disuruh keluar lo dari rumahnya Terus? Ya sudah sampai sekarang, sampai sekarang ini aku cari majikan juga belum dapet majikan Dan minggu besok, minggu besok itu aku, minggu besok itu aku udah terbang ke Indonesia mis, cuma lagi 2 hari 2 Terus? Sampai sekarang aku tuh pengen dapet majikan, tapi belum ada majikan yang tadi tangan sama aku kayak gitu loh Lih kan, kenapa kok kamu debat? Kan Mizuni selalu bilang toh, tunggu berapa bulan lagi kamu finish kontrak ngapain debat Paspor dikasihkan dia kan gak apa-apa toh Ya jelas majikan itu punya hak untuk mecat kamu sewaktu-waktu Bener gak sih? Kenapa harus debat? Yang rugi kamu toh Kan gak bisa juga kamu langsung bisa punya majikan Bener gak sih? Kan kamu yang rugi Tinggal ngasihkan ke dia, finish kontrak, yaudah pergi gitu loh maksud saya Kenapa harus debat dengan majikan sayang? Dan gimana ya akunya kurang suka aja mis, orang paspor itu udah tau udah aku ambil terus dikasih dia lagi, terus aku ambil lagi kayak gitu kan repot Akunya juga kan ya butuh gak, butuh apa itu makati barangkulah, iyo kayak gitu kan butuh paspor juga sih Ya oke lah sekarang kamu sudah mendapatkan paspormu, ya konsekuensinya sekarang kamu gak ada majikan yang mau sama kamu mas ya Iya kalau majikanmu gak nulis rekod jelek ke imigrasi Bener gak? Kenapa harus debat? Itu pertanyaan saya Oh kurang tiga bulan lagi Walaupun kamu cari majikan di Koko Thomas apakah jaminan ada majikan? Bener gak sih? Kenapa gak ditambahin sabarnya? Di Hongkong pertama kali tak kamu? Bukan, bukan gak sih Dulu pernah finish? Pernah Oke Ini akhirnya kamu pernah nge-break berapa kali? Pernah di-interminute berapa kali? Aku gak pernah nge-break aku juga gak pernah di-interminute berapa kali ini Kan emang jadinya Bener gak ya? Kan emang terjadinya dok? Mau gimana sekarang? Ya kalo emang gak ada mas kan ya Aku pernah nge-break Kan katanya Koko nanti kamu ada interview sama temennya Koko Iya Semoga sih Toto Iya tapi gak ngomong kamu Ngomong juga nge-break Slowly-slowly Ngerti? Iya tau Saya gak sabar juga tergesa-gesanya ini Kerungur suaramu memang kipat-kipat ketakut Ngerti gak? Yang sabar, yang tenang, yang relax pikirannya Makan dikit saya ini Iya ini mau makan Yang tenang Kan dari awal harusnya kamu ngasih tau Koko Kalo kamu sudah keluar Kamu gak ngomong ada sama Koko Koko sudah keluar Bener gak? Halo? Iya bener mis Oh kaku-kaku tonduk Lece butuh duit Ngerti gak? Kurunga koranya bayi? Dengar mis Dengar mis Kenapa di hari-hari Senin kamu gak bilang Kalo sudah keluar dari majikan? Ya Aku kira itu Apa? Agentku sanggup Nenyariin aku Berarti kan Koko itu Kelampiasanmu Karena agentmu gak sanggup Kamu nyari Koko Kalo kamu bilang seperti itu Dan akhirnya cari Koko lagi Koko 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 nyari aku Terus kamu hari ini interview Masih cari misi ini lagi Ya kan gak gitu konsepnya sayang Kamu harus jujur juga sama kita Paham gak? Ya maaf mis Hai lah Kalo misi ini gak dikasih tau Koko Mau pikir Koko gak gelok live-nya misi ini sekarang? Koko lagi liat live-nya misi ini ya Koko langsung SMS Oh yang telepon mbaknya itu Dia minggu di biodata ke kantor Senin di Interminit Dan hari Senin itu Kamu gak ngasih tau Koko kalo kamu di Interminit Bener gak? Halo? Iya mis, bener mis Yaudah nanti ada interview Tapi ojok-ojok ngecepres gini ya Yang rileks ya Terus kamu kalo di interview ngecepres kayak gini Lek majikan gak mau kamu Jangan salahkan Koko Nanti dibilangnya gak mau nyariin Sudah disariin ya Nggak, aku gak pernah nyariin seter-seter Terus Jangan pilih majikan Karena hanya dia yang mau Nerima kamu pulang Indonesia Ngerti? Oh iya Ngerti? Jadi Jangan sampai menunjukkan sesuatu yang gak enak Karena saat kamu pulang Terus gak mau harapan nih Gak ada harapan lagi Paham gak? Paham mis, paham Ini gue tajak ngomor yang jawab Rakenek konek apa Sinyali-sinyali Sinyali-sinyali nih Soalnya aku ditukuin lu di gudang yang di atas ini Oh iya wes Cementing tenanan loh ya Nanti ada interview ojok 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 Sehingga jelas loh ya Ah iya 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 Wees, tak gunanya tanda tangan Gak apa-apa Ojok pelin-pelin sementing ya sayangnya Ya mis Wees, tak tunggu kabar nanti ya Ya makasih nungis Oke Oke terimakasih Tepat Ah iya untung iya Bola kerawanya koko Stand by kaben Enggak Iya untung aku ngeraruh Nanti anak koko di orang Iya pernah Jadi iya seperti itulah kehidupan Kadang mubat mabit Kadang mumat-mumat Sopam ini Halo 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 Walaikum